Kemirinya kita tumbuk sahabatku Menggunakan jasa Vanessa dan Jojo Sahabat Youtube apa kabar? Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia Ketemu lagi dengan saya, Koko Edy Chef yang terlambar-lambar sedunia Sahabatku, di video kali ini saya mau memasak entah buah apa Ini nggak tahu buah apa, sumpah saya nggak ngerti sahabatku Tapi saya cari-cari di Google, ini namanya buah lufa Jadi bukan lufa-lufa ingat Jadi tadi saya kedatangan tamu, saya dikasih buah dan disuruh masak Saya belum pernah melihat buah sepanjang ini sahabatku Ini hampir 1 meter panjangnya ya Dan saya tidak tahu ini asalnya dari mana Apakah dari Afrika, apakah dari mana, nggak tahu yang jelas ini panjang banget sahabatku Dan ini pertama kali saya memasak buah ini Dan saya tidak tahu apa rasanya Semoga rasanya enak ya Yuk kita lihat apa saja bumbu-bumbunya Dan bagaimana cara memasaknya Bersama Chef Abad Lapan, semua sahabatku bisa memasak Berikut adalah bahan-bahan untuk memasak buah lufa Di sini saya punya 4 buah-buah lufa yang panjang sekali Tapi saya nanti hanya masak satu saja Di sini ada santan encer sebanyak 750 ml 300 gram udang kupas 3 buah cabai hijau besar 3 buah cabai merah besar 5 butir kemiri sangrai 5 butir bawang merah 3 siung bawang putih 10 gram lengkuas 3 lembar daun salam 1 sendok makan kaldu ayam bubuk Dan 1 sendok teh garam Mari kita mulai memasaknya Sahabatku, lihat Ini buah lufanya panjang banget Dan satunya ini patah sahabatku Barusan jatuh Sayang sekali ya Lihat, ini kayaknya sudah agak tua deh Satu ini ya Mulai agak kuning Saya mau mencoba mengupasnya Ini ya Saya kupas yang sudah patah ini aja ya Ini kayaknya masih muda Nah ini masih muda nih sahabatku Masih empuk Saya deketin ya Biar sahabatku bisa melihatnya Ini buah kok panjang sekali ya Keturunan apa ini Dan saya belum pernah memakannya sahabatku Siapa yang tahu Siapa yang tahu ini buah apa namanya Dan mungkin barangkali ada yang pernah memasaknya Kasih tahu saya ya Apa nama buah ini Gitu ya Nanti tulis di komen Saya kupas dulu Ini aromanya sama kayak oyong gitu sahabatku Seumur umur baru tahu ada buah sepanjang ini Ini saya kupas dulu Moga-moga enak ya ini ya Soalnya belum pernah memakannya Dan kulit luarnya ini agak keras gitu ya Agak tebal gitu Kayak oyong gitu lah Ini masih sepupunya oyong gitu ya Oyong menikah sama apa gitu mungkin ya Jadi sepanjang ini Saya kupas dulu nih sahabatku Sampai kelar ya Buah lufanya kita potong gini aja Tuh ya Potong miring-miring gini sahabatku Ini masih empuk banget Masih muda banget ini Tuh ya Belum ada bijinya dia sahabatku Kalau yang sudah tua Bijinya keras Dan kulitnya juga keras Ini sebetulnya dimasak bening juga pasti enak Kayak oyong gitu ya Hanya saja saya sudah terlalu sering Masak yang bening-bening gitu sahabatku Saya pengen masak yang beda saja Nah ini rada aneh nih Bagian bawahnya Malah sudah lebih tua Tuh Sudah lebih berserat Dan bijinya mulai Terlihat warna-warna gitu ya Sudah mulai tampak bijinya Satu buah aja Banyak sekali dapatnya sahabatku Sekarang saya mau mengiris Bawangnya Bawang putihnya dikepre Dan dicincang halus Cabainya Saya potong gini aja Potong kasar-kasar ya Jadi fungsi dari cabai ini Untuk aroma Dan warna Jadi ceritanya sayur ini Saya masak seperti masak lode gitu sahabatku Tuh Aroma cabainya kan enak nih Kalau digabung Pasti bakal seru Lengkuasnya dikepre juga Kemirinya mau saya tumbuk Kemirinya kita tumbuk sahabatku Menggunakan jasa vanessa dan jojo Bawang putih Bawang merahnya saya tumbuk sekalian deh sahabatku Tuh ya Biar saya tumbuk Biar halus Nah sudah halus Lihat Jojo jadi belepotan Sekarang kita mau mengupas udangnya Ini udangnya bagus banget sahabatku Lihat Ini namanya udang tiger Ada juga yang menyebutnya Udang mawar gitu ya Kepala dan kulitnya ini jangan dibuang sahabatku Nanti ini bisa jadi kaldu udang Ini cakep banget udangnya sahabatku Segar sekali Udangnya kita belah Sambil kita bersihkan punggungnya ya sahabatku Nah kulitnya ini mau kita jadikan kaldu udang Sekarang kita mau membuat kaldu udang Kepala dan kulit udang yang sudah dikupas Kita tumis Ini akan menjadi kaldu udang yang enak sahabatku Kita tumis sampai dia menjadi karamel Nanti dia akan agak mulai menggosong gitu ya Keluar keraknya gitu Mulai menempel di panci Baru kita kasih air gitu ya Nah jadi ini bau udangnya sudah keluar sekali gitu kan Sudah keluar banget Ini harum banget sahabatku Dan di dasar panci sudah mulai terlihat agak kecoklatan Kita kasih air 250 ml Kita rebus Sampai mendidih Nah ini kaldunya sudah cakep banget sahabatku Lihat Sekarang kita matikan kompornya Berikutnya Kita mau mematangkan udangnya Di udangnya ini kita masak terpisah Supaya nanti udangnya tidak overcook ya Nanti tinggal kita cemplung-cemplungin gitu sahabatku Kita tunggu Kita tunggu frypannya benar-benar panas Baru kita Masukkan udangnya Nah ini sudah panas banget Frypannya Kita masukkan udangnya Kasih sedikit kaldu ayam bubuk Biar ada rasa Nah sudah Ini half cook sahabatku Sekarang kita mau memasaknya Ini minyak kelapa sahabatku Kita kasih garam Tumis dulu garamnya Sampai harum Masukkan daun salam dan lengkuat Masukkan Bumbu halus Bawang merah Bawang putih Kemiri Sedikit lagi deh minyaknya Tuh Biar lebih sedap Ini harum sekali sahabatku Masukkan cabainya Nah masukkan kaldu udangnya Masukkan santannya Tuh Jadi cakep sahabatku Kita biarkan mendidih dulu Sambil diaduk-aduk ya Masukkan Buah lufanya Tampak sedap Sahabatku Sekarang masukkan Kaldu ayam bubuknya Kita mau icip-icip dulu Sedap sahabatku Kita masukkan udangnya Lihat Ini jadi sangat keren Nah Sayur buah lufanya Sudah matang sahabatku Sayur buah lufanya Sudah matang Lihat Ini hasilnya keren banget Sahabatku Saya sangat happy ya Jadi walaupun ini buah Yang belum pernah saya masak Tapi hasilnya ini Harum banget Dan saya mau mencobanya Sahabatku Sedokin dari sini deh Lihat Dan ini padu-padan warnanya Menjadi cantik ya Dengan adanya warna cambe Gitu ya Kita mau makan nih Coba dulu Tuh Jadi ini Saya Nggak sabaran Pengen coba langsung Gitu sahabatku Kita coba ya Coba kuahnya dulu Hmm Enak banget Kuahnya ini Ini saya kan campur dengan Kaldu udang Dicampur dengan santan Ini sedap banget Sahabatku Hmm Sedap banget Coba buah lufanya ya Enak banget Sahabatku Jadi teksturnya ini Dia lebih garing Daripada oyong Jadi kulitnya ini Bagian luarnya itu Tebel gitu ya Sehingga dia Tidak lembek gitu Dia garing gitu ya Teksturnya itu Lebih garing Ketimbang oyong Dan Dimasak dengan cara Seperti ini Ini cocok banget Pas banget Jadi Nggak berasa sayur bening Gitu sahabatku Hmm Enak Tadi waktu dikasih Saya sempat bingung ya Ini mau dimasak apa Gitu ya Apa enak Gitu sahabatku Dan ternyata Buah ini enak Untuk dimasak Semoga sahabatku Kalau suka Jangan lupa Kasih like Yang baru join Jangan lupa Segera subscribe Nyalakan belnya Jangan lupa Comment Dan share video ini Sampai jumpa Di video berikutnya Bye Makan lagi Jadi ini berlok dati Enak banget Ini Manis buahnya Lebih enak Dari oyong ini Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax